Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini Bicara tentang pandemi tentu tidak lepas dari yang namanya internet, kuota, sinyal, sekarat Sekarang saya akan membantu kalian untuk menghemat pengeluaran di internet Namun tetap pada pemakaian yang maksimal Tetapi sebelum itu, bagi kalian yang belum cuci tangan, silahkan cuci tangan dulu Kalau sudah cuci tangan, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan info implement dari kliennya Oke langsung saja kita praktikan bagaimana cara menghemat biaya pengeluaran internet Secara umum, biaya pengeluaran internet tergantung pada jenis provider yang kalian pilih Ada berbagai macam provider di luar sana yang memberikan keuntungan bagi konsumennya Namun, hal tersebut harus difilter dan disesuaikan dengan letak geografis tempat tinggal kalian Di rumah orang tua sana, di Matapura, semua jenis provider memberikan sinyal yang sama-sama kencangnya Namun, ketika saya berada di banjir baru, di Cepakah Hanya beberapa provider saja yang memberikan sinyal yang kencang Saya memakai dua jenis provider yaitu AXIS dan DalcomSale Kebetulan, HP saya mendukung untuk penggunaan dual SIM Alasan saya memilih dua provider tersebut Yang pertama, di Matapura, semua jenis provider memiliki sinyal yang kuat Oleh karena itu, saya memilih AXIS Karena AXIS adalah jenis provider yang menurut saya termurah Kemudian, ketika berada di Cepakah, di Banjir Baru Saya memilih Telekomsel Karena daerah di Banjir Baru, tidak semua provider memiliki sinyal yang kuat Alasan kedua, AXIS dan Telekomsel sama-sama memiliki fitur-fitur Yang memberikan keuntungan melalui paket-paket hemat Yang mereka sediakan melalui aplikasi di MyAXIS dan MyTocomSale Yang bisa kalian download di Play Store Ini adalah tampilan dari aplikasi MyAXIS Kita klik menu paket Terlihat beragam menu paket internet yang bisa kalian pilih Karena saya tergolong orangnya muros ya Jadi yang sering saya gunakan sebagai paket utama Adalah brownnet 24 jam Selama 7 hari Dengan kuota sebesar 8GB Nah disini kita tab ya Kemudian kita tab lanjut apabila memang paket ini yang dipilih Karena untuk 1 bulan tentu saja harus diperpanjang selama 4 kali Namun ketika akan melaksanakan kegiatan yang memerlukan banyak kuota internet Misalnya ikut webinar, diskusi online, di club daring, perkuliahan menggunakan video conference Kalian bisa menggunakan kuota ketengan yang disediakan oleh Telekomsel Nah ini adalah tampilan dari aplikasi MyTelkomsel yang dapat kalian download di Play Store Kita tab menu shop Akan muncul menu paket internet yang bisa kalian pilih Mulai dari internet untuk keperluan 30 hari 7 hari maupun harian Atau disebut juga dengan kuota ketengan Nah berhubung dalam 1 hari kita akan mengikuti kegiatan tersebut Maka saya akan merekomendasikan beberapa paket yang bisa kalian pilih Disini bisa kita lihat kuota ketengan Kalian geser saja di MyTelkomsel reward Isilaturahmi, internetu MG, kombo MG Nah ini dia kuota ketengan utama Kalian tab disana, disana ada beberapa pilihan Mulai dari kuota ketengan 500 MB untuk 1 hari 3.000 rupiah Dan juga sampai pada kuota ketengan selama 7 hari Yaitu sebesar 35 GB Yang ini tidak hanya kalian yang bisa menikmati Tetapi juga orang-orang di rumah kalian Nah saya akan merekomendasikan yang kedua Yaitu kuota ketengan 5 GB selama 1 hari Dengan biaya 16.000 rupiah Saya rasa 5 GB dalam 1 hari bisa kita gunakan untuk video konferensi Dan mengajakkan tugas-tugas kuliah Seperti mengupload video di Youtube Ini sudah saya rasakan sangat cukup Tidak mudah memang menjalankan setiap kegiatan secara dari Namun kita yakin pandemik ini mengajarkan kita tentang banyak hal So please stay at home Keep healthy Bersabarlah Badai pasti berlangsung Saya Muhammad Sangki Pamit Sub indo by broth3rmax